Dinas Sosial Kota Padang menyalurkan bantuan kelompok usaha bersama atau KUBE kepada puluhan kelompok di Kota Padang. Kelompok usaha bersama atau KUBE merupakan kelompok keluarga biskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Program KUBE telah berjalan sejak 2016. Program bantuan ini berupa modal usaha yang diberikan kepada kelompok masyarakat biskin yang masuk dalam data terpadu, kesejahteraan sosial atau DTKS. Bantuan berupa modal usaha dalam bentuk barang sesuai usulan yang dibutuhkan oleh kelompok penerima. Bantuan KUBE ini diserahkan kepada 80 orang dari 60 kelompok usaha di Kota Padang yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumbar Suyanto di Palantar Rumah Dinas Wali Kota Padang. Bantuan tersebut berasal dari dana pokok pikiran atau pokir 8 anggota DPRD Kota Padang, diantaranya Nila Kartika, Iswanto Kuara Zalmadi, Budi Syahrial dan beberapa anggota DPRD lainnya. Dalam kesempatan itu Suyanto menyampaikan, Padang satu-satunya Pemko, Pemkap di Sumbar yang masih menganggarkan KUBE. Begitupun Pemprov Sumbar juga tidak ada sejak 2020. Bantuan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk memulai usaha mengentaskan kemiskinan. Bantuan KUBE ini salah satu pola untuk penanggilan kemiskinan. Tapi sistemnya kelompok, usaha dari ibu-ibu ini, 10 orang, itu dapat bantuan kelompok, bukan individu. Nah ini menjadi problem sedikit ketika ibu-ibu ini berusaha dengan kelompok. Tapi insya Allah dengan didukung oleh teman-teman dari kelurahan, dari dina sosial, dari pendamping, usaha ini bisa berjalan. Karena ini salah satu pola dari Kementerian Sosial untuk menumbuhkan semangat berpenghasilan. Bimbingan, bantuan, ketureh, bebiti. Itu polanya. Sehingga dimungkinkan nanti, diusahakan setelah ada bantuan ini, mereka ini bermata pencarian untuk menambah penghasilan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar masing-masing. Sebelum disalurkan, para penerima ini telah melalui proses pendataan. Kemudian setelah datanya lengkap, baru akan disalurkan. Turut hadir dalam kesempatan itu, kasih kesos kelurahan dan pendamping TKSK. Tim Liputan, Padang TV